Hai so selamat datang di YouTube floren pahnya Oke hari ini kita mencari camur liar hari ini kita ada di hutan seperti yang kalian lihat tuh dan lokasinya enggak begitu jauh dari rumah hanya beberapa menit aja kalau naik sepeda oke dan disini Eva akan kasih lihat eh seperti apa sih jamur-jamur liar di Jerman itu dan pencariannya seperti apa jenisnya apa aja yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan Oke ayo ikutin terus dan semoga hunting hari ini kita punya rezeki dapat rezeki yang bisa eh nemu banyak jamur-jamur liar Oke cies Oke perjalanan seperti ini kita harus masuk ke dalam hutan ya blusukan sekali jadi harus Oke ini jamur pertama yang kita temuin Oke ini jamur sangat cantik sekali bentuknya luar biasa cantik warnanya juga tapi ini sangat beracun dan jamur ini tidak boleh diambil jangan juga dipegang ya pemisah ini kalau bahasa Jerman nya fliegen pills nggak boleh dipegang nggak boleh diambil sangat beracun sangat berbahaya dalam waktu satu jam jika tidak ter mendapatkan pertolongan medis maka akan mati reaksi dari jamur ini jika terkonsumsi itu menyerang pernafasan kita badan nafas kita sesat terus badan juga seluruh anggota badan itu jadi lumpuh seperti itu seperti itu ya pemisah Oke itu namanya fliegen pills dan ini dia yang masih muda yang masih mudanya ya banyak sekali dan ini juga jadi disini tuh spotnya setiap tahun banyak jamur ini di di daerah sini 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 di daerah Oke sangat berbahaya ya disana masih banyak lagi Oke mencari lagi jadi aku tuh harus nunduk ini tuh namanya kodefuss rolling ya tuh jadi kalau kalian lihat bentuknya udah seperti ini dia udah tua udah lembut harus selalu dipencet sininya atasnya kalau dia udah lembut saya akan ada keliputan chat itu udah lembut tolong jangan diambil biarkan aja di apa namanya di di hutan jadi biar para hewan bisa masih menikmati jamur-jamurnya ya Oke dan kemarin saya ada satu jamur saya taruh disini ini saya tutupin supaya hari ini bisa diambil Oke 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 pemirsa ini namanya steinfels Oke pemirsa peralatan yang kita perlukan untuk mengambil jamur ini adalah puas atau sikat dan pisau untuk jamur ini steinfels edulis bulutis namanya kalau bahasa latin ya ini kita harus putar ya tuh oke kalau kita putar dan jangan lupa bekasnya ini harus ditutup kembali jadi dia nggak kering supaya tahun depan dia bisa tumbuh lagi dan kita bersihkan oke jadi sampai pulang ke rumah nanti nggak terlalu banyak kerjaan lagi kita juga harus melihat juga kualitasnya apakah masih ada jamur apa namanya ulat belatung di dalam yang makan jamurnya apakah kualitasnya sudah bersih atau belum dan di rumah pun nggak banyak-banyak kerjaan kan nah langsung harus dibersihkan so bagus Oke langsung dibersihkan ini jamur batu ya pemirsa bentuknya tuh dan baunya juga harum oke so kalau begitu monggo kita lanjutkan lagi kita mencari lagi petau nemu lagi ya kan kita harus merangkak-merangkak di bawah ranting-ranting pepohonan ini ya jadi biasanya itu kita mata kita harus benar-benar jerih ngeliatin di bawah kayak gini apakah ada oke sepertinya saya tidak menemukan tanda-tanda ada jamur ini kita harus mencari ya nah ini ada lagi tuh jamurnya nah kalau jamur yang ini jenisnya root footfuse holding Oke pemirsa tuh tunggu ya sorry soalnya bukan pakai kamera profesional memakai handphone aja kita harus potong oke tuh kelihatan kan dan ini namanya kalau bahasa jermanya root footfuse holding dia bisa di ambil pastikan harus dipotong disininya kalau bersih dan nggak ada tanda-tanda dimakan ulat jadi bisa kita ambil oke sepertinya masih ada disana dan ini juga oh ini sudah tua oke kita lanjut lagi cari siapa tahu ada cantik kan tempatnya wih gitu lah ya harus merangka di bawah ranting-rantingan ini ini juga tapi dia udah dimakan hewan kalau udah dimakan kayak gini nggak usah diambil biarin aja biarkan binatang luar biar hewan-hewan di hutan ini yang memakan mau pemirsa masih belum menemukan atau tanda-tanda ada oke karena sebenarnya udah musim jamur cuman beberapa sejak akhir dari bulan Agustus kemarin nggak ada hujan nggak ada hujan walaupun dia udah musim jamur karena nggak ada hujan jamurnya belum keluar semua masih karena tanahnya masih kering ya oke jadi jamurnya belum keluar semua kita terus mencari ya kita terus mencari ya terus mencari oke 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 Tadi pas lagi perjalanan Menuju ke hutan ini Ada hujan Cuman hujannya sebentar aja Pemisah Kalau pergi ke hutan Tentu harus pakai sepatu panjang Sepatu boot Kau kaki panjang Selana panjang Dan harus selalu pakai jaket Atau sweater Atau hoodie Karena ranting-ranting kayak gini Kalau kena kulit Bukan cuman sakit Biasanya kalau aku dulu pernah Nekat pergi ke hutan Pakai shot pen Pakai shot pen Pakai tank top Pulang-pulang Habis berjelaret Kena apa namanya Ranting Pohon cemara Huh? jauh ini ini ada juga oke ini jam 8 pagi ya sekitar jam 8 setengah 9 pagi kita mesah apakah anda melihat di bawah sana oke 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 ini dia nah ini namanya marron rolling oke tuh nah rotoling tuh ini nya di ada spons nya ya spons nya itu warnanya agak kuning muda gitu kalau kita pencet dia langsung biru tua warnanya berubah dan struktur dari sininya warnanya coklat muda oke kita ambil ya disana masih ada satu lagi masih bersih dan dipotong disininya nah kenapa saya bilang harus dipotong ya biasanya ada kuning nah kita harus potong lagi sampai hilang biasanya ada ulat di dalamnya oke oke ini bersihkan good saya rasa saya rasa lumayan oke selanjut lagi selanjut lagi nyarinya dibawah-bawah sana saya kasih tau juga kalau misalkan yang buat yang belum tau jamur jenis-jenis jamur apa yang bisa dimakan atau enggak bagi anda yang tinggal di Jerman di VHS itu Voxule dia membuka kursus untuk jamur ya ini tuh citron troubling namanya karena warnanya yang warnanya sama dengan citron tapi kalau enggak 100% apa namanya paham dan mengerti 100% yakin bahwa jamur itu adalah betul dan yakin bisa dimakan jangan apalagi untuk pemula yang enggak mengetahui jamur jenis jamur sama sekali saya dianjurkan jangan coba-coba untuk mencari jamur sendiri tanpa ada pendamping orang yang apa nam yang mengerti jamur dan tahu jenis jamur yang bisa dimakan atau enggak apalagi yang tidak mempunyai kursus sama sekali saya aku anjurkan jangan jangan karena sangat berbahaya karena di Jerman jenis jamur liar itu banyak banget sampai 8 ribu lebih jenis jamur jamur liar yang ada di Jerman kenapa sangat bahaya biasanya banyak jamur yang sama hampir benar-benar plek di plek kembar tapi mereka beracun kenapa harus dianjurkan untuk pergi kursus dulu atau kalau enggak bisa pergi kursus atau sama mertua bawa mertua atau sama tetangga sama orang yang tahu dan paham jenis jamur ya nah jadi mereka bisa ngasih lihat ngasih tahu jenisnya dimakan apa enggak oke kalau untuk pergi sendiri saya rasa jangan aku bisa pergi sendiri saat ini karena aku ada kursus jamur dan juga aku udah berapa kali pergi sama teman-teman atau orang-orang yang profesional mereka yang tahu jenis-jenis jamur yang dimakan sama yang enggak jadi begitu ya jangan asal melihat video di youtube oh jamurnya ini bisa dimakan kata orang itu enggak boleh ya jangan sangat berbahaya karena banyak hampir setiap tahun itu banyak orang kasus mati karena makan jamur ya jadi jangan ngambil resiko ya pemeriksa oke kita balik dari sini ke tempat simulan tadi kita pindah ganti hutan yang lain oke bukaku udah penuh kena sarang laba-laba di sini enggak ada lagi tanda-tanda oke dan kita kembali ini tempat kita tadi spot spot yang pertama itu gila yang udah ada kita nemu cuma dua biji tadi ya tuh dan harus melalui jalan itu ya banyak ranting-ranting jadi kamu aku tuh harus jongkok pemeriksa apalah itu jamur yang tadi udah kasih lihat udah dimakan nah hewan kalau udah udah dimakan diusahakan jangan diambil ya biarkan biarkan saja di hutan jadi supaya kita makan jamur juga tapi binatang liar juga bisa makan jamur oke ini udah tua hmm hmm selamat menikmati harus merangkak lagi kita pembersah sampai tercolok sama ranting kita lanjut ya pembersah itu gamur beracun terlanjut lagi apakah anda melihatnya bisa keluarkan pisau ini adalah maroon rolingke jenis demo nanti kita sampai di rumah kita bersihkan lagi kita lanjut lagi mencari oke oke lihat disana tinggal lihat cantik jamurnya saya zoom dulu ya tuh penuh jamur beracun semua oke sorry ya handphonenya ini kameranya bergoyang-goyang karena pakai handphone karena pakai kamera setelah juga bawa ranjang bawa kamera tuh ada lihat kan jamurnya tapi itu gak bisa diambil jamurnya beracun tuh hutannya cantik kan gak takut nah disini mulai banyak hut hut terus rolingnya oh hmm selamat menikmati berisik ya suara kendaraan karena dekat dari jalan aku menemukanmu oke tuh namanya root food schooling karena ini ada sponnya kalau dipegang sponnya pun akan berwarna sama kayak jamur yang lainnya gak terlalu cepat dan di batang tangkainya warnanya merah ada yang kuning juga oke dan disini warnanya sampe coklat tua gitu pastikan kita pencet disini ini masih muda masih keras kalau dia udah lembut tolong jangan diambil ya taruh aja di dalam hutan jadi biar dimakan sama tambar kicop bagiannya oke kita lanjut mau pergi disana lihat karena disana banyak banget apa namanya jamur-jamur kita cek dulu apakah kita bisa masuk ke dalam wah kalian bisa lihat pemirsa tuh jamurnya tapi mohon maaf itu jamur beracun ya gak bisa diambil kita juga gak bisa masuk ke dalam sana coba dari dari sana saya cari tempat masuk biar bisa liatin ke anda-anda semua oke oke harus bersikin muka dulu karena banyak laba-laba sarang laba-laba di muka so ini namanya gold rolling ya ini warnanya seperti gold oke dan dia mempunyai sponge juga disininya warnanya kuning kayak emas makanya dikasih nama gold rolling karena ini udah tua udah habis dimakanin hewan jadi kita taruh aja disini gak usah diambil biar mereka yang gak makan oke so kita lanjut lagi hampir setiap hari disini pernah menemukan jamur yang kita cari saya harus merangkak dulu kesana pemirsa seperti yang kalian lihat itu jamur beracun sangat beracun jadi di daerah ini disini penuh jamur beracun oke jadi misalkan semua di daerah sini nanti kalau ada jamur kita gak boleh ambil karena akar mereka karena akar mereka dari bawah tanah sana akan menyatu dengan akar jamur yang lain jadi di lokasi tempat sini tuh kalau ada jamur ini jamur fliegenpill fliegenpill namanya kalau ada menemukan jamur ini terus di daerah dekat mereka ini berjarak sekitar 5 meter dengan jamur fliegenpill tolong jamurnya gak usah diambil ya biarkan aja karena dia terkontaminasi dari jamur ini juga dari akar dari bawah tanah mereka oke jadi gak bisa diambil menit cantik keren tuh tapi ya itulah mereka beracun mereka rajanya racun buat jamur fliegenpill oke so kita lanjut lagi karena saya gak punya banyak waktu kita harus menelusur fliegenpill siapa tahu menemukan jamur fliegenpill jamur batu atau steinfills atau edelus edelus kemarin udah kesana tiap hari kesana gak menemukan juga baiklah kita lanjut ke hutan sebelahnya bagian atas kita di hutan bagian atas sana ada juga yang biasanya kita dapat nemuin jamur disini gak ada oke keren gak oke oke sepertinya disini belum ada tapi itu dia masih ada oke coba kita ambil ya oke seperti yang saya katakan ini udah tua ya ini udah tua ya kelihatannya bagus cantik ini udah tua tuh itu batu udah tua jadi kalaupun kita ambil ini udah gak enak lagi oke jadi gak usah bawa pulang biarkan aja di hutan dan juga gak buat kotor rumah oke baiklah lanjut 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 ini ya caranya dan-anak kita ayo akan hutannya disini bersih aman juga jadi kita gak walaupun hutan sendirian gak ngerasa takut was-was gak ada binatang buas terus gak ada apa namanya ular juga oke kita lanjut japan merasa tidak melihat ada tanda-tanda jamur kita terus mencari terus kita cari-cari terus sampai kita menemukannya oke ini tempat jamur spot yang kedua biasanya aku pergi kesini hampir tiap hari sih pergi kesini tuh hutan kan hutannya bersih bisa jalan bisa tiduran malah saya main bola biasanya sering bawa anak-anak kesini anak-anak tuh suka juga nyari jamur kita mencari spot dimana kemarin banyak jamur nah ini dia pembesar ini gol rolling tuh luar biasa seperti yang anda lihat ini namanya gol rolling oke tuh juga banyak anak-anak selamat menikmati